Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan unboxing ini printer Canon G3010 atau 3010 salah satu keistimewaan printer 3-in-1 ini adalah bisa ngeprint dari HP atau tanpa ngeprint harus kita harus dengan kabel bisa di sharingan wifi ya oke ini kita unboxing sebenarnya ya sudah di-setel dari sononya saya beli ini offline ya online harganya minta nya 36,5 ini sudah di-setel saya tinggal memakainya saya klik nomor langsung setelnya dapatnya seperti ini kayak gini kayaknya 2.620.000 ini tintanya harus seperti ini ya guys ya enggak boleh cinta yang lain katanya harus kabel USB nya oke kita keluarin dulu guys ini kabel apinya kita beli string nah disini letak bedanya dengan printer biasa dia ada passwordnya menjadi nanti kalau digabungkan dengan wifi ngeprint pakai api ini passwordnya ini passwordnya kemudian ini ada buku-bukunya ini apa namanya eh garansi ya dapat garansi kalau dia tertulis tiga tahun tetapi dia bilang dua tahun okelah enggak juga sih kita lihat ya garansi apa di sini garansi di sini tertulis garansi jasa servis suku cadang ink absorber busa pembuangan termasuk print head kepala printernya yang jadi permasalahan biasanya adalah petriknya atau kepala printnya ini ada gridnya kita taruh ini kemudian kita angkat oke kita coba angkat printernya misalnya nggak boleh miring-miring masih dalam plastik kita masukkan lagi kita tahu ada masalah-masalah misalnya misalnya mau eh apa namanya kita garansi kan bisa untuk mengirimnya ya oke ingat ini tidak boleh menggunakan tinta yang lain harus tinta misalnya mau keputusan ini sekarang kita cepat masukkan oke tuh bismillahirrahmanirrahim mungkin adalah kebaiknya begini saja nggak pakai nanti diketuk lagi bisa jadi jangan pakai ini listriknya cepat dari sini tempat listrik langsung dicolokkan sekarang onnya nah ini networknya hidupkan ini dari HP kita coba lihat nah jadi jika ingin mengoneksikan HP dengan apa namanya printer G3010 atau 3010 series ini kita harus mengoneksikan lewat disini ya nah ini harus terkoneksi jadi jadi ini yang dihubungkan jaringannya kemudian baru kita disini diaktifkan sebenarnya ya network baru kita bisa print pencetakan dokumen cetak foto dan lain-lain sebagainya sarin maupun pindai scan jadi hasilnya scan disini dia akan masuk kedalam contoh seperti ini pindai nah ini setelannya mau dirubah atau tidak misalnya dari pdf ke kita pengen jpg aja format foto bisa nah ini ukurannya warna dan tipe kemudian tinggal pindai jadi dia akan memproses ini berproses memindai tunggu sampai selesai dia kita berketip-ketip-ketip disini memproses ini artinya sedang berproses dia gambarnya akan masuk ke sini ini mungkin jaraknya sekitar 10 meter yang lain sudah masuk ke sini sudah masuk kalau kita pindai lagi maka akan dia akan memindai lagi Oke semoga bermanfaat selamat menikmati